Sekda Badung Wayan Adi Arnawe memimpin pengukuhan dan pelepasan kontingen Kabupaten Badung yang akan mengikuti ajang pekan olahraga tingkat provinsi atau PowerProf ke-15 tahun ini. Dalam kesempatan ini, Sekda Adi Arnawe turut memberikan motivasi kepada para kontingen agar mampu mempertahankan Badung sebagai juara umum untuk kali ke-9. Mewakili Bupati Badung Sekda Wayan Adi Arnawe memimpin upacara pengukuhan dan pelepasan atlet Kabupaten Badung yang akan mengikuti ajang for prop ke-15 tahun 2022. Kegiatan berlangsung di lapangan pus pembadu turut dihadiri ratusan atlet pelatih dan ofisial Kabupaten Badung. Dalam laporannya, Ketua Koning Kabupaten Badung menyampaikan pertandingan akan dimulai sejak 20 hingga 27 November mendatang yang akan digelar di seluruh Kabupaten Kota di Bali. Supaya mewujudkan target tempat Badung untuk mempertahankan prestasi di ajang for prop, kesiapan telah dilakukan pihak Koning Badung sejak Februari lalu untuk menggodok para atlet masuk menyiapkan tim bayangan jika dibutuhkan. Mengandai pelepasan para atlet dan ofisial, Sekda Badung turut menyerahkan bendera kepada perwakilan kontinu. Sekda Adi Arnawe mengatakan, untuk memantik semangat para atlet, Bupati Badung juga telah menyiapkan anggaran hingga 70 juta rupiah dari perai kemas. Dukungan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah dalam menghina potensi olahraga di Kabupaten Badung. Ada acara yang sangat penting ini, acara penghubungan dan pelepasan kondingan Badung menuju propok Bali yang ke-15 ini sebagai bentuk apresiasi, penghargaan, potensi olahraga nantinya. Bila juara umum kondingan Badung ini untuk perahimu dari limas, di mana usulan koni adalah 65 juta, ditambahkan oleh Bupati menjadi 70 juta. Ini satu bentuk bawah reward yang akan diberikan oleh atlet-atlet. Total ada 1.361 atlet ofisial pelati, atlet keksibisi, menjadangnya pendukung yang akan mewakili Badung di ajang PORPROP ke-15 ini. Harapannya para atlet dan seluruh kontingen Badung mampu mempertahankan gelar sebagai juara umum untuk kali ke-9 di ajang PORPROP. Dari Badung, Wira dan AIN News, melaporkan.